Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakalan ngasih tutorial Cara buat intro youtube estetik So buat kalian yang penasaran Sama tutorialnya Kalian tonton terus video ini sampai habis Dan jangan lupa klik tombol like Comment and subscribe Buat kalian yang belum subscribe Oke guys, kita mulai ke tutorialnya Nah disini kalian harus siapin Dua aplikasi yaitu KineMaster dan PeachArt Jadi KineMaster ini fungsinya buat kita Edit videonya nanti Dan PeachArt untuk nambahin Stiker-stiker estetik So langsung aja kita ke tutorialnya Nah untuk langkah pertama Disini kita ke aplikasi KineMaster Kita buka aplikasinya Nah disini kita klik yang icon tambah Atau icon plus Terus kita pilih aspek rasionya Jadi 16 banding 9 ya guys Kalau untuk youtube Kita klik Selanjutnya kita klik yang di bagian latar Nah disini kita pilih dulu Warnanya misalnya warna putih Kita centang Nah untuk ubah warnanya Kita klik Terus kita pilih yang icon ini Nah disini aku ubah jadi warna cream ya guys Untuk ubah warnanya Kalian tinggal klik aja yang icon lingkaran ini Terus kalian tinggal sesuaiin aja Sama warna yang kalian mau Kalian aku pilih yang warna cream Kita centang Kita centang Nah langkah selanjutnya Disini kita bakal kasih background Untuk di bagian textnya Yang ini Kayak gini Nah untuk nambahin background textnya Disini kita menggunakan aplikasi pitchart Oke langsung aja kita buka aplikasinya Nah disini kalian tinggal tambahin foto Terserah kalian mau foto apa aja Yang penting foto Nah misalnya aku pilih yang ini ya guys Setelah itu kita ke bagian yang alat Terus kita potong gambarnya Jadi 16 banding 9 Kita centang Langkah selanjutnya Kita pergi ke icon gambar Nah disini kita ubah jadi Transparent atau PNG ya guys Caranya kita klik yang icon kotak 3 ini Terus kita matikan fotonya Nah dia jadi transparent gitu ya guys Selanjutnya kita ke icon warna yang ini Kita ubah dulu Misalnya aku mau pakai warna Ungu yang ini Nah disini aku ubah ukuran Pencilnya jadi 50 Nah setelah itu Kalian tinggal coret aja Bentuk lingkaran kayak gini Nah guys setelah kalian rasa Gambarnya itu udah rapi Kalian tinggal centang Terus kalian simpen ke galeri kalian Oke langkah selanjutnya disini Kita bakal buat textnya Disini kita pergi ke icon Gambar lagi Terus kita buat jadi Transparent atau PNG Langkah selanjutnya Kita pergi ke icon text Terus kalian tinggal tulis Nama channel kalian Misalnya aku udah nyati 07 Nah disini aku bakal ubah Fontnya dulu Nah jadi disini aku udah punya Font sendiri ya guys Jadinya font saya Kalau kalian gak punya font Kalian tinggal cari aja Di bagian temukan yang ini Nah setelah itu Kalian besarin fontnya Sekitar segini aja Nah setelah itu Aku bakal ubah fontnya Jadi warna krim Kita centang Dan kita simpen ke galeri kita Nah guys setelah Dua langkah itu Kita kembali lagi Ke aplikasi KineMaster Nah guys setelah Masuk di aplikasi KineMaster nya Disini kita bakal Tambahin background Text yang udah kita buat tadi Caranya kita klik aja Yang icon lapisan Media Terus kita tinggal Pilih background Yang udah kita buat tadi Nah disini Aku bakal kasih Animasi masuknya Kita klik aja Terus kita klik Icon yang ini Untuk animasi masuknya Aku pilih yang Turunkan Dan kecepatannya Jadi 0,5 Jadi kayak gini Nah setelah Dia berhenti Kayak gini guys Sep gitu Kita bakal tambahin Di detik ini Text nya tadi Yang nama channel kita tadi Kita klik lapisan Media Dan kita tambahin Disini kita kecilin Seukuran ini Background Yang coklat itu Nah disini Untuk text nya Aku pakai Animasi yang Tingkatkan Dan kecepatannya 0,5 Jadi kayak gini Nah setelah itu Kita bakal Tambahin Stiker Stiker Yang kayak gini Kita balik lagi Ke aplikasi Peachart Nah disini Kita ubah dulu Ukurannya Jadi 1 Banding 1 Atau persegi Setelah itu Kita ubah jadi PNG Atau transparan Nah setelah itu Kita klik Stiker Nah disini Aku bakal Kasih Kata kunci Untuk Stiker yang Bagus-bagus itu Jadi Kita pakai Kata kunci Cute Doodles Nah disini Banyak banget ya guys Stikernya Kalian bisa pilih Sesuka hati kalian Nah misalnya disini Aku bakal Tambahin Stiker yang ini Yang beruang ini Kita klik Nah guys Setelah itu Kita tinggal Besarin aja Ukuran stikernya Oke langsung aja Kita centang Dan kita simpen Ke galeri kita Selanjutnya Kita bakal Balik lagi Ke KineMaster Kita bakal Tambahin Stikernya Nah disini Untuk tambahinnya Sama kayak yang tadi ya guys Caranya kita klik Lapisan Terus media Nah jadi disini Aku udah punya Banyak stiker ya guys Aku tinggal Tambahin aja Terus kita Besarin ukurannya Terserah kalian Mau semana Kita taruh Di bagian sini Nah selanjutnya Kita bakal Tambahin lagi Di samping Satunya lagi Nah guys Disini aku bakal Potong sedikit Di bagian yang Apple nya ini Supaya dia Kayak ada jedanya Gitu Jadi Anggur Dan apple Jadi kayak gitu Langkah selanjutnya Kita bakal Kasih Yang titik-titik Kayak gini Caranya Kita tinggal Klik yang Bagian lapisan Text Terus Kita tinggal Tambahin Garis penghubung Ini Kita spasi Dan kita Tambahkan lagi Nah guys Disini Supaya cepat Kita tinggal Salin aja Terus kita Tempel Nah guys Disini aku bakal Ubah Furnya Jadi yang Tebal Jadi aku Pakai yang ini Robot Black Kita klik Centang Setelah itu Kita taruh Di bagian sini Dan untuk Warnanya Disini aku Pakai warna Yang coklat tua Setelah itu Untuk animasi Masuknya Disini kita Pilih yang Huruf demi huruf Jadi kayak gini Ya guys Nah disini Kita tinggal Klik lagi Terus kita Klik yang Titik 3 Di bagian atas Sini Terus kita Klik Duplikat Nah jadi Kita gak perlu Cape-cape buat lagi Ya guys Kita tinggal Duplikat aja Nah jadinya Kayak gini Nah setelah Selesai Disini kita Bakal potong Pinggirannya Yang sisa ini Caranya Kalian tinggal Klik aja Di bagian sini Icon gunting Ini Terus kita klik Pangkas Ke kanan Yang ini Juga sama ya guys Kita pangkas Ke kanan Nah setelah Nah setelah itu Kita bakal Buat yang Kayak gini Yang subscribe Caranya Kita klik Di bagian Media Kita klik Latar Nah disini Kita ubah Warnanya Jadi Coklat Satuah ya guys Nah setelah selesai Kalian tinggal Tambahin Stiker lagi Jadi aku juga Udah punya Stikernya lagi Kita klik Terus kita Taruh di bagian Sini Kita Kecilin Nah disini Untuk animasi Masuknya Aku pakai Yang Tingkatkan Nah untuk Kecepatannya Disini Aku pakai Yang 0,5 Nah setelah Dia berhenti Kayak gini Kita tinggal Tambahin Text yang Subscribe Kita klik Lapisan Terus Text Kita ketikan Subscribe Nah guys Disini Aku bakal Ubah Fontnya Dulu Kita pakai Yang ini Kita centang Kita besarin Terus Kita tinggal Ubah Warna Fontnya Jadi disini Aku pakai Warna Cream Nah disini Untuk animasi Masuknya Aku pakai Yang huruf Demi huruf Ya Dan Kecepatannya Aku pakai Yang 7 Jadi Kayak gini Nah guys Karena Di bagian bawahnya Masih kosong Kita bisa Tambahin Green screen Yang subscribe Nah untuk Ngilangin Yang ijo-ijo Kita klik Yang icon ini Terus Kita aktifkan Nah disini Dia udah Ilang ya guys Setelah itu Kita potong Dulu Di bagian sini Dan aku Taruh Di menit Yang ke Segini Waktu tulisan Suscribe Itu Selesai Terus Kita taruh Di bagian Bawahnya Sini Disini Aku kecilin Dulu Nah jadi Kayak gini Ya guys Nah guys Disini Kalian juga Bisa Tambahin Efek Kayak Kayak Gini Suara Kayak Gini Nah guys Jadi ini Dia Setelah Aku Tambahin Sound Efek Nah Setelah Selesai Disini Kita Tinggal Klik Aja Yang icon Ini Terus Kita Klik Yang Explore Untuk Menyimpan Nah guys Sekian Dari Tutorial Aku Makasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Dan Jangan Lupa Klik Tombol Like Comment And Subscribe Thanks For Watching Bye Bye